Untuk menyambut perayaan Hari Raya Natal 25 Desember dan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 di Kapuas, pemerintah setempat akan menggelar pasar murah di lima kecamatan. Saat ini sejumlah barang-barang yang akan dijual di pasar murah seperti minyak goreng, gula pasir, mentega, dan susu kaleng kental manis telah tiba di kantor dinas perdagangan, perindustrian, kooperasi, dan usaha kecil menengah Kapuas selaku penyelenggara. Lima kecamatan yang akan digelar pasar murah adalah kecamatan Kapuas Silir, Mantangai, Kapuas Barat, Timpah, dan kecamatan Kapuas Tengah. Pelaksana tugas kepala dinas perdagangan, perindustrian, kooperasi, dan usaha kecil menengah Kapuas, Batu Panahan menjelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah daerah setiap tahunnya, menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal. Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini bisa menjadi lebih ringan. Bahan kebutuhan pokok yang dijual harganya lebih murah karena mendapat subsidi dari pemerintah. Minyak goreng, gula pasir, mentega, dan susu kaleng kental manis dibungkus menjadi satu, dan dijual dengan harga Rp50.000 per paket. Kegiatan ini kami laksanakan bertepatan dengan pelaksanaan untuk menyambut Hari Natal tahun 2020 ini. Ada wilayah lima kecematan yang kami lakukan untuk kegiatan pesanurah termasuk adalah salah satunya adalah di wilayah Kapuas Hilir, wilayah Kapuas Barat, kemudian Mantangai, Kecematan Mantangai, Kecematan Timpah, dan Kecematan Kapuas Tengah. Dari beberapa kegiatan ini yang akan kita jual di dalam kegiatan sumber-sumber tanda antara lain, yang pertama adalah minyak goreng, minyak 2 liter, gula pasir 2 kg, kemudian margarin, satu bungkus, tepung, terigu, satu, kemudian susu kaleng kental manis. Nah, dengan harga Rp50.000. Untuk lima kecematan, pemerintah menyiapkan 7.000 paket yang sudah dibungkus menjadi satu, dan untuk satu paket, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp32.000. Alihuan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.